Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Cakmat Cara Mudah Kewasai Matematika Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar bersama-sama Tentang teori peluang Dengan topik menentukan peluang Menggunakan kombinasi Materi ini sangat penting Untuk kalian kawasai Karena dengan menguasai materi ini Nanti kalian akan tahu soal-soal peluang Mana yang dapat diselesaikan Dengan menggunakan kombinasi Setelah itu juga kalian akan mengetahui Langkah-langkah Cara menyelesaikan soal-soal peluang Menggunakan kombinasi Baiklah kita mulai Kita coba membahas Atau mempelajari Atau menyelesaikan soal yang sudah Saya sediakan seperti ini Di dalam sebuah kotak Terdapat dua kelereng biru Dan tiga kelereng kuning Dari kotak tersebut Diambil dua kelereng Sekaligus secara Tentukan peluang Terambil satu biru Dan satu kuning Bila kita ilustrasikan Maka seperti ini Ada dua kelereng biru Dan tiga kelereng kuning Kita buat bagan seperti ini Biru kita lembakan dengan B Kuning kita lembakan dengan K Birunya ada dua Sehingga kita buat B satu B dua Kuningnya ada tiga Kita buat K satu K dua K tiga Seperti biasa Untuk menentukan nilai peluang Kita harus bisa menentukan Nilai N S Dan nilai N A Setelah itu kita bagi N S bagi N A Maka ketemulah Itu yang disebut dengan Nilai peluang Suatu kejadian Kita coba mencari nilai S Mencari S dulu Bila ada Lima kelereng Dua Biru Tiga kuning Kita ambil dua sekaligus Maka yang terambil Mungkin adalah B satu Dan B dua Artinya dua-duanya biru Yang terambil Atau bisa juga Yang terambil adalah B satu Dan K satu Birunya satu Kuningnya satu Kemudian Bisa juga yang terambil B satu Dan K dua Biru pertama Yang terambil Dan kuning ke dua Bisa juga B satu Dan B tiga Atau K dua Dan K tiga Nah Pengambilan Ini Sebenarnya Berkaitan Dengan konsep Kombinasi Kita perhatikan Di sini ada Lima Objek Lima Klereng Dalam hal ini Dia ambil Dua sekaligus Sama artinya Lima Kombinasi Dua Kenapa kombinasi? Karena pengambilan ini Kita tidak Perlu Memperhatikan Urutan Jadi untuk Menentukan Banyaknya Anggota S ini Atau NS Kita bisa Menggunakan Konsep Kombinasi NS Sama dengan Lima Kombinasi Dua Sama dengan Lima Faktorial Dibagi Tiga Faktorial Kali Dua Faktorial Sama dengan Lima Faktorial Bisa kita jabarkan Menjadi Tiga Faktorial Kali Faktorial Sehingga Pembilang Dan penyebut Sama-sama Muncul Tiga Faktorial Dan bisa kita Coret Sehingga Menjadi Empat Kali Lima Dibagi Dua Sama dengan Sepuluh Jadi Banyak Anggota S Atau NS Ini ketemunya Sepuluh Bila kita Menggunakan Konsep Kombinasi Dan Bila kita Menghitung Langsung Dari Daftar Anggota S Ini Sama Ketemunya Juga Sepuluh Mari kita Coba Hitung Bersama-sama Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Jadi Bila kita Menggunakan Kombinasi NS Ketemu Sepuluh Bila kita Menghitung Langsung Maka NS Juga Ketemu Sepuluh Oke Setelah Kita Berhasil Menentukan NS Selanjutnya Kita Menentukan NA Sebelum Menentukan NA Kita Mendaftar A A A Itu apa A adalah Kejadian Terambil Satu Biru Dan Satu Kuning Satu Biru Satu Kuning Bisa Itu Artinya Yang Terambil Itu adalah B1 Dan K1 B1 Dan K1 Ini Birunya Satu Kuning Satu Atau Biru Satu Dan K2 Biru Pertama Tapi Ketemu Dengan K2 Atau Biru Pertama Ketemu Dengan K3 Atau Biru Kedua Sekarang Ketemu K1 Atau Biru Kedua Ketemu K3 Biru Kedua Ketemu K2 Biru Kedua Ketemu K3 Ini Sebenarnya Adalah Berkaitan Dengan Konsep Kaedah Perkalian Birunya Ada 2 Kuningnya Ada 3 Bila Kita Pasangkan Maka Kita Tinggal Mengalihkan Banyaknya Pasangan Sehingga Birunya 2 Kuningnya 3 2 Kali 3 Sama Dengan 6 Jadi N A itu Sama Dengan 2 Kali 3 Sama Dengan 6 Ini Bila Kita Menggunakan Konsep Kaedah Perkalian Bila Kita Menghitung Langsung Pada Daftar Anggota A Maka Banyaknya Anggota A Sama Dengan 6 Juga Kita Hitung Bersama Sama 1 2 3 4 5 6 Jadi Sama Bila Kita Menggunakan Kombinasi Dan Menggunakan Menghitung Langsung Dari Daftar Anggota A Sama Sama Ketemu 6 Oke Setelah Kita Berhasil Menentukan Nilai NA Dan NNS Maka Kita Sekarang Bisa Lanjut Menentukan Nilai Peluangnya PA PA Sama Dengan NA Dibagi NS Sama Dengan 6 Per 10 NA 6 NS 10 Sehingga Menjadi 3 Per 5 Oke Setelah itu Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Masih Menggunakan Kombinasi Untuk Menyelesaikan Soal Soal Peluang Perhatikan Soalnya Seperti ini Di dalam Sebuah Kotak Terdapat 4 Klereng Biru Dan 3 Klereng Kuning Dari Kotak Tersebut Diambil 4 Klereng Sekaligus Secara Cak Tentukan Peluang Kejadian Terambil 2 Biru Dan 2 Kuning Ilustrasinya Seperti ini Ada 4 Klereng Biru Dan 3 Klereng Kuning Kita Gambarkan Seperti ini Biru Kita Lampangkan Dengan B Kuning Kita Lampangkan Dengan K Birunya Ada 4 Maka Kita Lampangkan B1 B2 B3 Dan B4 Kuning Ada 3 K1 K2 K3 Seperti Biasa Kita Cari S Dulu Kita Cari S Untuk Mencari S Ini Kalau Kita Membuat Daftar Seperti Soal Nomor 1 Maka Ini Daftarnya Cukup Panjang Karena Anggotanya Banyak Anggot S Misalkan Kalau Kita Mengambil 2 Klereng Biru Dan 2 Klereng Kuning Artinya Birunya 2 Kuning 2 Bisa Saja Yang Terambil Itu B1 B2 Dan K1 K2 Birunya 2 Kuning 2 Atau B1 B2 Ketemu Dengan K2 K3 Nanti Ini Kalau Kita Daftar Maka Banyak Anggotanya Cukup Banyak Untuk Itu Kita Tidak Perlu Menggunakan Daftar Dalam Mencari A Maka Kita Cukup Menggunakan Kombinasi Ada 7 Buah Objek Atau 7 Klereng Dalam hal Ini Diambil 4 Maka N A N S Itu Sama Dengan 7 Kombinasi 2 Artinya 7 Objek Yang Tersedia 7 Ini Dari 4 Klereng Biru Dan 3 Klereng Kuning Diambil 4 Sehingga 7 C 4 Sama Dengan 7 Faktorial Dibagi 3 Faktorial Kali 4 Faktorial 7 Faktorial Bisa Dijabarkan Menjadi 4 Faktorial Kali 5 Kali Kali 7 Sehingga Muncul Sama-sama Dipembilang 4 Faktorial Dipenyebut 4 Faktorial Bisa kita Coret Sehingga Ketemu Hasilnya NS Sama Dengan 35 Kemudian Kita Mencari NA Mencari NA Mencari NA Ini Kita Juga Bisa Menggunakan Konsep Kombinasi Sekaligus Konsep Kaedah Perkalian Coba Perhatikan Diambil 2 Klereng Warna Biru Sedangkan Birunya Ada 4 Perhatikan Lagi Diambil 2 Klereng Biru Kemudian Birunya Ada 4 Tersedia 4 Diambil 2 Sehingga 4 Kombinasi 2 Kemudian Juga Diambil 2 Kuning Kuning Yang Tersedia Ada 3 Diambil 2 Maka 3 Kombinasi 2 Kemudian 2 Biru Dan 2 Kuning Ini Kita Pasangkan 2 Biru Dan 2 Kuning Kita Pasangkan Pemasangan Ini Kita Bisa Menggunakan Konsep Kaedah Perkalian Sehingga Banyaknya Na Itu Menjadi 4 C 2 Dikalikan Dengan 3 C 2 Sama Dengan 4 C 2 Ini 4 Faktorial Dibagi 2 Faktorial Kali 2 Faktorial 3 C 2 Ini Menjadi 3 Faktorial Dibagi 1 Faktorial Kali 2 Faktorial Yang Ini Ketemu 6 Kemudian Yang Ini Ketemu 3 Ya Sehingga 6 Kali 3 Sama Dengan 18 Jadi NS Sudah Ketemu 35 NA Sudah Ketemu 8 Sekarang Kita Bisa Menghitung Nilai PA PA Sama Dengan NA Dibagi NS NA 18 NA 35 Sehingga Peluangnya Ketemu 18 Per 35 Oke Bila kita sudah Paham Maka kita akan Berlanjut Pada Soal Ketiga Kita Perhatikan Soalnya Di dalam Sebuah Kotak Terdapat 4 Kelaring Biru Dan 3 Kelaring Guning Dari Kotak Tersebut Diambil 4 Kelaring Sekaligus Secara Cak Tentukan Peluang Kejadian Terambil Minimal 3 Biru Jadi Ilustrasinya Sama Ada 4 Kelaring Biru Dan 3 Kelaring Kuning Kita Kita Buat Baggan Seperti Ini Seperti Tadi Pada Soal Pertama Pada Soal Kedua Birunya Ada 4 Kuning Ada 3 NS Itu Sama Dengan 7 C4 Ada 7 Objek Diambil 4 Objek NS Sama Dengan 7 C4 Sama Dengan 7 Faktorial Dibagi 3 Faktorial Kalimut Faktorial Sama Kayak Soal 2 Ketemunya 35 Nah Berikutnya Kita Mencari NS Mencari NA Coba Perhatikan Kalimut Terambil Minimal 3 Biru 3 Biru Itu Artinya Minimal 3 Biru Artinya Birunya Itu Boleh 3 Boleh Juga 4 3 Boleh 4 Juga Boleh Minimal 3 Jadi Minimal 3 Biru Artinya 3 Biru Atau 4 Biru Berarti Pula 3 Biru Ini Berarti 3 Biru Dan 1 Kuning Karena Diambil 4 Jadi Kalau 3 Biru Tentu Kuning Cuma 1 Jadi 3 Biru Ini Maknanya Atau Artinya 3 Biru Dan 1 Kuning Atau 4 Biru Nanti Dan Ini Kita Terjemahkan Menjadi Kali Ini Menggunakan Prinsip Kaedah Perkalian Kemudian Atau Nanti Kita Terjemahkan Menjadi Jumlah Ini Menggunakan Konsep Kaedah Penjumlahan Jadi Na Ini Sama 4 C3 4 C3 Kenapa 4 C3 Berarti kan Birunya 3 Birunya Diambil 3 Yang Tersedia Adalah 4 Kemudian Kali 3 C1 Kali Ini Dari Mana Dari Ini Dari Dan Kita Terjemahkan Menjadi Kali 3 C1 Karena Kuningnya 3 Diambil 1 Kuningnya 3 Diambil 1 Kemudian Ditambah Ini Atau Akan Diterjemahkan Jadi Tambah Jumlah 4 C4 Birunya Ada 4 Diambil 4 Sehingga 4 C4 Oke Saya ulang Jadi Minimal 3 Biru Artinya 3 Biru Atau 4 Biru Minimal 3 Boleh 4 Boleh 3 Biru Ini Itu Berarti Birunya 3 Kuningnya 1 Karena Kita Harus Mengimil 4 Kemudian Dan Ini Kita Terjemahkan Menjadi Kali Atau Kita Terjemahkan Menjadi Jumlah Sehingga Na Sama Dengan 4 C3 Ada 4 Biru Diambil 3 Kali 3 C1 Ada 3 Kuning Diambil 1 Ditambah 4 C4 Ada 4 Biru Diambil 4 Hingga Kita Hitung 4 C3 Itu 4 Faktorial Dibagi 1 Faktorial Kali 3 Faktorial 3 C1 Adalah 3 Faktorial Dibagi 2 Faktorial Kali 1 Faktorial 4 4 4 4 Faktorial 4 Faktorial 4 Faktorial Kita Hitung Ketemunya Yang ini Ketemu 4 Yang ini Ketemu 3 Dan Yang ini Ketemu 1 Kita Jumlahkan 4 Tambah 3 Tambah 1 Sama Dengan 8 Oke Karena Na Sudah Ketemu Dan Ns Sudah Ketemu Maka Kita Bisa Menghitung Ini Peluangnya PA Sama Dengan Na Dibagi Ns Dimana Na Adalah 8 Dan Ns Adalah 35 Jadi Peluang Terambil Minimal 3 Biru Adalah Sama Dengan 8 Per 35 Demikian Kita Sudah Berhasil Menyelesaikan 3 Soal 3 3 3 3 Menggunakan Konsep Kombinasi Dan Juga Menggunakan Konsep Kaedah Pencacahan Baik Kaedah Perkalian Maupun Kaedah Penyumlahan Demikian Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Mudah-mudahan Dapat Dipahami Saya Keri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nui MENCA Konsep 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 Konsep